Pemirsa seorang pria yang mengaku anggota Kodim 0508 Depok menipu toko kue dengan cara memesan kue ulang tahun dengan desain khusus seharga 4 juta rupiah. Pia Kodim segera melaporkan kasus ini ke Polres Depok. Kue ulang tahun dengan desain khusus seharga 4 juta rupiah ini dikirimkan ke kantor Kodim 0508 Depok, Jawa Barat. Sang penjual mengaku kue ini dipesan seseorang yang mengaku bernama Serda Vega Wibowo dengan cara pembayaran di tempat. Tak sampai di situ, pelaku juga sempat meminta untuk dibelikan ginseng dan minuman keras senilai 18 juta rupiah. Penjual pun diminta mentransfer uang ke nomor rekening yang pelaku berikan. Diminta untuk mentransfer DP ke nomor telepon yang dia sebutkan. Tidak pernah mempertanyakan tentang kue pesanannya. Artinya dari situ sudah jelas kelihatan bahwa yang dikejar oleh Serda Vega Wibowo ini yang mengaku, ya mohon maaf ya, itu hanya transferan DP-nya itu saja. Dan setelah diantar kuenya di sana, diterima oleh piket, dikonfirmasi ternyata tidak ada yang mesan kue. Kemudian di situ akhirnya si pelaku ditelepon sama pemilik tukuk kue maupun anggota kodim yang piket, ternyata di sana malah dia marah-marah. Karena merasa dirugikan, Kodim 0508 Depok pun segera melapor kasus penipuan ini ke Polres Depok. Pihaknya merasa dirugikan karena akibat kasus ini memunculkan stigma negatif TNI. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizki, Aini Sumaporkan.